Halo, apa kabar Sobat Kotak? Masalah selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Saya punya partai yang saat keren dari Magnus Carson dengan putih melawan Alireza Piroza dengan hitam dalam turnamen Tata Steel Master 2021. Oke, di papan kita punya Queen's Gambit di Glein. Glein, Glein, Bion langsung mengusir gajah, gajah menjaga pin, dan di sini gajah merusak pin. C kali D, dan dengan apa kalian akan memukul pion D? Kita melanjutkan kuda memukul pion. Atau bila pion kali pion, maka pion E akan didorong satu langkah. Oke, jadi di sini kuda kali pion, gajah kali gajah, menteri kali gajah, Maka pion E sekarang tidak perlu satu langkah Lanjut dua langkah menyerang kuda Dan di sini Carson memiliki dua pion center Menghadapi satu pion center hitam Dan saya kita lanjut rokade penek Apa yang akan kalian mainkan di posisi ini? Lebih spesifiknya kemana gajah terang kalian akan diluncurkan Silahkan jeda videonya untuk menemukan gerakan terbaik untuk gajah Baik gerakan terbaik gajah adalah D3 Kenapa gajah harus ke D3? Gajah menjaga pion dari ancaman pion B6 Gajah B7 menekan pion E5 Dan kenapa di sini gajah tidak lanjut ke tempat yang lebih aktif? C4 Carson menghindari ancaman dorongan pion ke C5 Jelas pion C akan terbuka Dan gajah terang ini tidak terlindung Tentu akan sangat mudah menjadi buruan Oke, jadi gerakan terbaik gajah D3 Lanjut C5 Carson rokade Lanjut CD C kali D Pion B6 Persiapan lanjut gajah B7 Menyelesaikan perkembangan Pion A4 Tentu pion akan didorong A5 Lanjut gajah B7 Tentu pion lanjut A5 Kita merespon dengan pion kali pion Atau misal gerakan lain Kita ambil contoh Misal benteng C8 Maka jelas pion tidak akan memukul pion Menyerang gajah Dan juga menghentikan pergerakan pion A7 Dan pion ini jelas akan sangat membahayakan di sisi menteri Potensi besar pion ini akan promosi Oke, kita mundur Jadi kita mencoba mesegah pion lanjut A6 Dengan lanjut B kali A Benteng kali A Kuda melompat F6 Benteng lanjut menjaga pion E4 Dalam tekanan 2 kali Lanjut benteng FD8 Dan menteri A1 Menyerang 2 kali pion A7 Juga menteri ini Ada fungsi lain Menekan diagonal utama ke sisi rancat Juga menambah proteksi kepada pion D4 Piroja disini merespon dengan menteri C7 Apa style menteri lanjut C7? Menteri mencoba menata petak F4 Akan menekan pion E4 Carson tidak mau memukul pion A7 Apa alasan Carson tidak memukul pion A7 dengan lanjut pion H3? Oke, daripada penasaran Misal benteng kali pion Maka lanjut benteng kali benteng Menteri makan benteng Jelas menteri disini hampir terjebak Selap benteng menyerang ke menteri Menteri harus lanjut C5 Dan selap menteri kali menteri Pion kali menteri Putih unggul satu pion Tapi pion ini akan segera didapatkan Setelah benteng menyerang gajah Gajah B1 Maka benteng C3 Pion tidak boleh dijaga Benteng tidak boleh gajah 1 Dan kemudian pion E4 Target berikutnya dari hitam Oke, permainan yang sangat memporingkan Dan disini posisi sangat seimbang Oke, kita kembali Jadi benteng tidak memukul pion Lanjut pion H3 Pion A6 Benteng menyerang menteri Menteri M4 Dan lanjut benteng E5 Ahli reja harus hati-hati dengan menterinya Menteri tidak punya tetak untuk bergerak Putih hanya tinggal melanjutkan benteng E3 Kemudian pion G3 Menteri selesai Jadi tambah respon dengan Kuda D7 Menyerang benteng Benteng kembali A5 Kuda melompat kembali F6 Carson tidak melanjutkan benteng E5 Tentu 3 kali pengulangan Draw Tapi dengan lanjut Pion D5 Pengorbanan Pion Matic Lanjut E kali D Dan Carson tidak kembali memukul Pion D Karena bila E kali D Tentu gajah kuda atau benteng Semuanya baik memukul Pion Jadi Carson melanjutkan Pion E5 Jadi apa tujuan pengorbanan Pion Carson? Maka disini gajah atau benteng Tidak dapat menempati petak D5 Dan kedua suatu hari Pion ini dapat didorong G6 Menyerang Pion F7 Otomatis akan segera melemahkan petak G6 Dan juga hitam disini harus sedikit hati-hati Karena kuda ini dalam ancaman Dan hanya ada satu langkah yang benar untuk kuda Oke sebelum kita lanjut Kemana kira-kira teman-teman akan melangkahkan kuda Bila bermain hitam Disini Ali Reja melanjutkan dengan gerakan terbaik kuda Melompat E4 Karena bila kita melompatkan kuda ke tempat lain Misa lanjut D7 Juga kuda dapat dilanjutkan F8 Kembali melompat E6 Disini putih menang Dan apakah ada yang tahu kemana gerakan kemenangan putih? Yes, sekalian benar Benteng A4 Tidak ada petak untuk menteri Menteri selesai Walaupun pion menutup benteng kali pion Menteri tetap selesai Oke kita teruskan Jadi Ali Reja melanjutkan dengan gerakan terbaiknya kuda E4 Maka jelas menteri karsen yang di pojok Akan segera menepati petak fantastis Menghentikan dorongan pion Juga mempin kuda Kuda tidak boleh bergerak Oke lanjut Benteng C8 Benteng kembali bermanuper ke rumahnya Pion A5 Benteng menyerang gajah Gajah naik C6 Dan apa gerakan karsen di posisi ini? Disini masih simbang teman-teman Karsen melanjutkan dengan pengorbanan pion kedua E6 Dan pertanyaan untuk kita Ada apa dengan pengorbanan pion E6? Atau apa maksud dan tujuannya? Karena setelah pion didorong E6 Maka petak E5 menjadi tempat baru untuk kuda Dan juga setelah pion kali pion Petak terang G6 Jelas ini petak yang sangat lemah Pandangan gajah sangat mencolok Atau sangat aktif ke G6 Juga setelah kuda melompat E5 Kita harus hati-hati Disini ada ancaman jebakan Kuda akan terjebak setelah pion F3 Lanjut menteri F6 Melepas pin Tetap F3 Dan alireja melanjutkan dengan gerakan terbaik kuda Lanjut G5 Karena misal kuda melompat D6 Tetap menjaga konsentrasi di permainan pusat Maka disini putih menang Setelah benteng P6 Menyerang gajah 2 kali Juga mempin gajah kepada kuda Dan jelas gajah ini tidak boleh diamankan Atau tidak boleh dikawal Atau tidak boleh dikawal Atau bila kuda misal melompat Melakukan counter kepada menteri Maka jelas gajah kali kuda Dan setelah pion Kali gajah Menteri menjaga gajah Tetap disini putih unggul 1 Purwira Setelah menteri kali menteri Maka kuda kembali memukul menteri Atau bila benteng yang memukul kuda Seperti apa kalian menang? Kita lanjutkan Kali pion Menyerang raja Benteng C6 Akan segera diraih Oke kita lanjutkan Jadi setelah pion F3 Kuda tidak melompat D6 Tapi kuda lanjut G5 Tetap benteng B6 Gajah lanjut E8 Kerja baik untuk gajah terang hitam Mengontrol G6 Jelas menghentikan aktivitas kuda yang sangat kuat dari putih Kuda tidak boleh lanjut Dan G6 juga tidak dapat melompat C6 Juga kedua benteng hitam Disini terlihat sangat perfect Dan kemudian Rencana hitam sangatlah simple Hanya tinggal menorong pion fail up Pas spon Tentu siap promosi gelas 1 Jadi disini Carson harus bermain cepat dan cerdas Hitam sudah unggul 2 pion Jadi apa respon Carson disini? Carson melepas pin kuda Menteri lanjut E3 Jadi kuda ini sudah bebas untuk bergerak Lanjut A4 Lanjut kuda G4 Selain kuda menyerang menteri Juga ketiga Mayor PIS putih Menyerang E6 3 kali Ali Reza merespon dengan gerakan terbaiknya Menteri kembali ke rumahnya Karena bila menteri Menteri lanjut E7 Maka pion akan didorong H4 Dan setelah kuda ini pergi Maka benteng lanjut memukul pion Oke Jadi disini gerakan terbaik hitam adalah Menteri D8 Jadi apa yang harus kalian mainkan di posisi ini? Carson disini mengorbankan bentengnya memukul pion Atau bila teman-teman disini Memikirkan sesuatu Sebelum benteng makan pion Misal pion lanjut Menyerang kuda Maka benteng B6 ini akan segera hilang Seperti apa caranya? Bukan Bukan menteri makan benteng Kerajelas menteri kali menteri Tapi pion Didorong Dan pandangan menteri Sekarang terhalang kepada Benteng B6 Jadi jelas Kemudian menteri memukul benteng Oke Jadi Carson tidak Melanjutkan pion Menyerang kuda Lanjut Benteng kali pion Tentu kuda Memukul benteng Menteri Kali kuda Dan disini Ada tiga langkah Untuk hitam Bila kalian Disuruh memilih Apa yang akan kalian mainkan? Dan hanya ada satu Gerakan untuk hitam Dengan gerakan ini Permainan Draw Oke Disini Ali Reza Firoja Melanjutkan Memblok serangan menteri Dengan gajah Gerakan Kekalahan hitam Oke Jadi disini Apapun gerakan hitam Jawaban putih tetap sama Kuda memukul pion H6 Gerakan terbaiknya Jadi gerakan terbaik adalah Raja H8 Disini Posisi Brown Hitam akan sangat sulit Melakukan atau menemukan Gerakan terbaiknya Kenapa akan sangat sulit? Hitam harus menghitung Sepuluh langkah ke depan Apakah kalian bisa? Atau kita sederhanakan pertanyaannya Apa gerakan terbaik Untuk hitam Di posisi ini Hanya ada satu Dan gerakan terbaik hitam Agar permainan ini Tetap berjalan seimbang Adalah Adalah Gajah H5 Tidak ada Gerakan lain Oke Atau kita ambil contoh Misalnya Pion memukul kuda Disini skakmat Lima langkah Maka jelas Menteri Kalipion Raja bergeser Gajah menyerang Raja Raja F7 Skakmat Dua langkah Menteri G6 Kemudian Menteri G8 Selesai Atau bila Raja ke pojok lagi Diskaperskat Raja G8 Prat 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 Oke Kita kembali Jadi disini Gerakan terbaik Raja adalah H8 Tapi Ali Reja Merespon dengan Gajah F7 Kuda Kali Pion Pion Kali Kuda Menteri Kali Pion Walaupun Hitam unggul Satu benteng Tapi Benteng Gajah Dan Menteri Sudah sangat cukup Untuk menghakimi Atau Mengeksekusi Raja Hitam Hitam Melanjutkan dengan Menteri C7 Atau Langkah lain Misal Benteng C7 Maka Benteng E5 Kemudian Benteng G5 Hitam Dalam Masalah Besar Gajah Sangat aktif Dan Hitam Tidak Memiliki Pion Untuk Bertahan Jadi itulah Kenapa Hitam Melanjutkan Menteri C7 Mengontrol E5 Jadi Benteng Tidak Boleh G5 Disini Saya tidak Butuh Benteng Melanjutkan Menteri H7 Gerakan Paksa Menteri Sekat Gerakan Paksa Dan Setelah Menteri Menyerang Raja Alireja Firoja Resign Why Kenapa Alireja Resign Oke Disini Hanya Ada Dua gerakan Untuk Hitam Menteri Menutup Raja M7 Bila Menteri Menutup Teka Teka Untuk Kalian Silahkan Temukan Sekakmat Dua langkah Hanya Dua Langkah Oke Atau Bila Raja Naik Skakmat Tiga Langkah Gajah Skak Raja Naik Discover Skak Raja Naik Terserah Disini Teman-teman Mau melanjutkan Gajah G4 Skakmat Atau 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 Dengan Gerakan Gerakan Yang Sedikit Menyelekit Sedikit Menyakitkan Selesai Baiklah Sobat Kotak Masalah Demikianlah Partai Dari Pemain terbaik Saat ini Magdus Magdus Skarsen Dengan Akurasi Langkah Nyaris Sempurna 98% Jadi Saya harap Teman-teman Dapat Mengambil Pelajaran Dari Partai Magdus Skarsen Nantikan Video-video Grandmaster Berikutnya Hanya di Kotak Masalah Bila Kalian Suka Atau Senang Dengan Video-video Yang Seperti Ini Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Agar Update Terus Video Terbaru Dari Kotak Masalah Salam Bagia Sukses Selalu Terakhir Jaga Diri Sekian Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi